Intro Hari ini masih meliputi kasus polisi bunuh polisi Terpantau barada Richard Aylizer Budiang Lumiu atau barada E Berharap bisa meminta maaf secara langsung kepada keluarga Brigadir Nofriyansa Yosua Utabarat Atau Brigadir J Diketahui Hari ini berada Richard Aylizer akan menjalani persidangan kedua di pengadilan negeri Jakarta Selatan Untuk memperjelas kejujuran yang diakui berada E Sementara itu sidang Ferti Sambu JS akan diselenggarakan setelahnya Keluarga Brigadir Yosua Utabarat akan menjadi saksi Dalam sidang kasus pembunuhan Yosua dengan terdakwa barada Richard Aylizer Peran kuasa hukum Aylizer Ronita Lafesi Berharap bahwa kliennya bisa meminta maaf secara langsung kepada orang tua Yosua Khususnya ibu kandung dari almarhum Brigadir J Saya berharap besok ada kesempatan, ada waktu Bagi klien saya untuk menyampaikan permohonan maafnya secara langsung Di hadapan orang tua almarhum Yosua Ujar Roni kepada wartawan Meneruskan ucapan kliennya Aylizer sendiri telah menyampaikan permintaan maaf dalam sidang dakwaan Namun, Roni menilai permintaan maaf akan lebih disampaikan secara langsung kepada orang tua Brigadir Yosua Minggu lalu, sudah tapi akan lebih baik lagi apabila adik kami ini Bisa menyampaikannya secara langsung Imbuhnya Roni menyebut permintaan maaf disampaikan sebagai bentuk penyesalan Dia memastikan proses hukum tetap akan berjalan sesuai hukum yang ada di Indonesia ini Ini soal kemanusiaan saja Proses hukum tetap berlanjut Tapi ini kita lihat Dari sisi kemanusiaan Antara keluarga dan adik kami ini Yang terkena dampak dari pusaran kasus ini Ucap Roni Diketahui sebanyak 12 anggota keluarga Brigadir Yosua Menghadiri persidangan berada Richard Eilizer Budiang Lumiu Di pengadilan negeri PN Jakarta Selatan pada pagi ini Persidangan hari ini akan dihadiri pula oleh pacar Brigadir Yosua Vera Simanjunda Dimana kesaksian kekasihnya yang dulu memang Brigadir J ketakutan sebelum dieksekusi Fer disambung Diketahui Ini pertama kalinya keluarga Yosua akan bertemu tatap muka dengan berada Richard Eilizer Sebagaimana dakwaan jaksa Eilizer didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua bersama Ferdi Sambo Putri Candrawati Beri pekari Kirizal Dan Kuat Maruf Sidang hari ini agendanya adalah pemeriksaan saksi Saksi pertama yang dipanggil ada 12 orang Yang mayoritas terdiri dari keluarga Yosua Identitas 12 orang saksi tersebut adalah Mungkin sampai sini saja yang bisa tim gudang seleb informasikan Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Dan jangan lupa tunggu video terupdate dari kami selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!